Hai ini motor punyaannya subscriber dari kota ngentrong Halo Paes luar biasa servis dari kasar motor luar biasa untuk kawan-kawan yang bikin motor-motor kaisar motor yang berada di jalan kawan-kawan yang telah gambar tanggung untuk sebelah timurnya SMA Satri Kampur dan rapi tiga rata-rata tidur jalan Toroto luar biasa mantap pokoknya luar biasa kaisar motor ini bakal kedatangan subscriber dari tetangga desa Halo Paes ini bro permasalahannya itu ada di rimbag yang depan itu disebabkan karena di kedua piston ini mengalami kotor bro jadi kita akan lakukan pembersihan dan kita akan lakukan pergantian dan juga pada kampasnya bro karena kampasnya sudah mulai habis jadi kita lakukan pembungkaran atau pergantian seperti ini bro kanan kampasnya kita lakukan pergantian pada kampasnya karena kampas ini penyebab suara berisik tiba area depan dan kita juga akan membersihkan area piston kedua piston pada kepala babi ini agar kinerja atau putaran roda itu bisa enak bro caranya seperti ini kedua piston ini itu kita lepas sekalian bro terus kita bersihkan dalamannya lalu kita tarik pakai tang seperti ini nah ini kan keras bro nah kita tarik sambal kita putar bro otomatis di dalam piston itu terdapat kotoran atau lumpur bro seperti ini seperti ini bro nah kanannya seperti ini terus kita bersihkan kita bersihkan sehingga benar-benar bersih Bu di luar maupun di dalam terus kita juga lepas orang kaliper yang ada di dalam sini bro kita lepas dua-duanya seperti ini nah caranya seperti ini kita tunggal aja lalu keluar seperti ini kita taruh sini yang satunya juga orang kaliper kita lepas keempat-empatnya bro ini yang bagian atas yang kecil dalamnya kan masih kotor bro jadi kita lakukan pembersihan kalau roda depan itu diputar seret otomatis kinerja rem itu sendiri tidak sempurna bro jadi kita lakukan pembersihan seperti ini nah lalu boring kaliper itu kita pasang yang bagian dalam itu seperti ini kita pasang satu-satu kita pasang kembali seperti ini nah terus satunya terus kita juga bersihkan pistonnya bro malas satu-satu nah seperti ini ini bro setelah kita lakukan pembersihan dan disini di pistonnya ini ini itu tidak ada luka bro jadi orang kaliper yang ada di dalam sini yang ada empat itu yang bagian luar itu titik tidak usah dipasang aja Bro seperti itu karena akan meringankan kinerjanya Bro seperti ini ini hanya kita pasang bagian dalam dalam aja lalu pistonnya kita masukkan seperti ini tekan sembari kita putar seperti ini bro nah seperti ini nah seperti ini bro terus tinggal satunya lagi seperti ini tekan sembari kita putar nah mudah bro kalau kita memasukkan kedua piston ini itu berat otomatis kinerja rem itu juga akan membuat seret putarannya Bro seperti itu terus kita pasang bro nah seperti ini bro kita lumasih dengan uli agar kinerja maju mundurnya itu enak Bro seperti itu terus kita pasang kapas yang baru bro caranya sangat mudah seperti ini yang bagian ini bagian dalam seperti ini lalu baut penahannya kita pasang seperti ini kita tinggal tancapkan seperti ini aja baru tinggal yang seperti ini bagian luar untuk kita pulang kapas yang baru kita pasang kapas yang baru kau sampai kita bukannya di atas saj潜 di atas kita selamat menikmati selamat menikmati setelan angin disini kita lepas bro pusinya selan ini buat apa man buat ngangin-ngangin nih bos terus ini kasih kasih minyak rem seperti ini saya ini kan non bengkel awam biarkan minyak rem yang ada di dalam kepala babi ini naik ke atas bro kita pompa sembari kita pompa seperti ini seperti ini bro kalau kelamaan atau lama naiknya seperti ini ini kita tekan handle rem kita tekan berulang-ulang tapi minyak rem ini tidak bisa naik bro caranya seperti ini kita pancing aja seperti ini atau kita lihat dulu sini bro kita lihat apakah ini buntu biasanya kalau sulit naiknya itu disini mengalami buntu bro kita lakukan pembersihan aja dulu agar kinerjanya itu lancar setelah lubang kecil ini itu lancar jadi kinerjanya akan lancar pulang kalau seperti itu kita bersihkan lalu pasang kembali lalu kasih minyak rem selang ini kita kasih minyak rem bro dengan cara dengan cara menghisap bro nah setelah terhisap otomatis minyak rem ini akan masuk ke dalam selang ini bro lalu kita tancap aja seperti ini lalu kita kasih tekanan angin bro pakai tekanan kompresor seperti ini kita tekan nah otomatis minyak rem yang ada di dalam selang itu akan masuk ke dalam kaliper bro atau kepala babi masuk ke dalam sini memenuhi ruangan yang ada di dalam terus kita kopah bagian atasnya bro otomatis minyak rem itu akan terangkat ke atas bro seperti itu nah seperti ini setelah dirasa muncratannya itu kencang ataupun keras kita berhentikan bro seperti itu atau kita tambah lagi yang bagian atas ini kita tambah lagi minyak remnya sekali lagi bro nah setelah ada loncatan minyak rem itu keluar dari selang seperti ini lalu ini kita kencangkan bro setelah kencang bro terus kita pompa bagian atasnya nah ini bro ini kan sudah keras seperti ini bro lalu kita tambahin menyarem bagian atas yang telah turun ke bawah lalu kita duduk kembali setelah kencang seperti itu bro atau setelah kita tutup terus kita putar rodanya bro setelah kita tutup tutorial singkat tentang bagaimana cara pemasangan kampas pada sepeda motor khususnya pada motor vario karbu ini ini motor punyaannya subscriber dari kota Ngentrong halo Pak S luar biasa servis dari kasar motor luar biasa untuk kawan-kawan yang bikin motor-motor yang berada di jalan raya telagam petanggung gunung sebelah timurnya SMA 1 kampung dan rapi di garam ternater dulu jalan toro-to luar biasa mantap pokoknya luar biasa terima kasih mas bro sama-sama udah itu aja kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati